Abdullah bin Amr bin As kemudian minta izin kepada laki-laki itu dengan mengatakan Mohon maaf saudaraku, kebetulan saya sedang ada masalah dengan keluarga Bisa tidak saya menginap di rumahmu sampai tiga hari Lalu kemudian laki-laki ini mengatakan silahkan Maka di hari pertama Abdullah bin Amr bin As ini memperhatikan Jadi yang membuat Abdullah bin Amr bin As ini mengikuti laki-laki tadi Karena ingin mengetahui apa sebenarnya amalannya Sehingga kemudian Nabi mengatakan dia itu calon penghuni syurga Abdullah bin Amr bin As itu merasa iri Kita ini selalu bersama dengan Nabi Tapi Nabi tidak pernah mengatakan kamu ini calon penghuni syurga Ini tidak pernah bersama dengan Nabi Tapi kenapa kemudian Nabi mengatakan dia itu calon penghuni syurga Jadi dia penasaran apa sebenarnya kehebatan Apa sebenarnya amalan yang ia lakukan Sampai-sampai kemudian Nabi mengatakan dia itu calon penghuni syurga Maka hari pertama dia memperhatikan Tidak ada yang istimewa Tidak puasa juga Kemudian di malam hari Abdullah bin Amr bin As ini dia tidak tidur Dia memperhatikan gerak-gerik dari laki-laki itu Masuk sepertiga malam Kayaknya laki-laki itu tetap tertidur Dia mengatakan oh mungkin nanti mendekat subuh baru bangun Mendekati subuh tidak bangun juga Nanti dia mendapati laki-laki itu bangun Saat asan subuh dikumandankan Di siang harinya dia perhatikan Ternyata tidak puasa juga Akhirnya di hari kedua Abdullah bin Amr bin As mengatakan Mohon maaf saudaraku saya sudah mau pamit ini Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As itu berterus terang Dia mengatakan Mohon maaf Sebenarnya tidak ada masalah antara saya dengan keluarga saya Cuman Saya pernah mendengarkan Nabi ketika melihatmu Beliau mengatakan dia adalah calon penghuni syurga Apa sebenarnya amalan anda dalammu Sehingga Nabi mengatakan Kamu ini calon penghuni syurga Maka laki-laki itu mengatakan Apa yang anda lihat selama anda di sini itulah saya Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan Tidak ada yang istimewa Lalu kemudian laki-laki itu mengatakan Tapi itulah saya Lalu kemudian beliau pamit Saat membelakang Ingin pergi Laki-laki itu mengatakan Tunggu wahai saudaraku Cuman Ada beberapa kebiasaan saya Yang pertama kebiasaan saya itu Sebelum saya tidur Saya sudah memaafkan kesalahan semua orang yang pernah berbuat salah kepada saya Jadi sebelum tidur itu dia maafkan semuanya Ya Allah saya maafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada saya Berbuat solim Kemudian yang kedua Pihutang-pihutang saya kepada orang itu Sebelum saya tidur Ya saya sudah putihkan semuanya Jangan sampai saya mati Dan saudara-saudara saya dalam keadaan berutang kepada saya Makanya saya putihkan semua Dan saya sedikitpun Kata beliau Sedikitpun tidak pernah menaruh iri dan dengki kepada saudara-saudara saya Sesama muslim Sedikitpun Saya tidak pernah merasa iri dan dengki Dan saya betul-betul selalu berupaya untuk membersihkan hati saya Dari iri, dengki, perasaan kaburuk Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan Itulah Yang membuat Nabi mengatakan Kamu ini calon penghuni syurga Karena ini adalah amalan yang susah Untuk dilakukan oleh banyak orang Hari ini banyak orang Yang kuat beribadah secara lahir Tapi penyakit-penyakit hati masih ada Merasa diri paling bagus Selalu berprasangka buruk kepada saudaranya Padahal prasangka buruk ini adalah dosa